Halo guys kali ini saya mau membahas mesin cuci yang ini mereknya LG otomatis sering dia ada masalah ini sudah ditutup tapi dia tidak mau nyala atau tidak mau bergerak ya ini masih nyala tapi enggak mau bergerak nih kodenya di ini kode ini artinya pintunya belum ditutup tapi ini udah ditutup dia masih belum nyala nah ini bagaimana caranya ini kodenya deh ini masalahnya ada di otomatisnya ada di otomatisnya ditutupnya ini ada otomatis dia kalau ditutup dia akan menyala tapi ini enggak menyala ya karena ini bermasalah ini fungsinya supaya ketika dia dibuka dia akan otomatis mati atau berhenti mesin putaran mesinnya dia tidak mati tapi berhenti putaran mesinnya berhenti seperti ini berhenti ketika dibuka karena ini untuk sistem keamanan ya misalnya anak kecil dia membuka dia akan mati sendiri tapi ini masalahnya dia walaupun ditutup dia enggak maunya enggak mau berputar ya ini masalahnya ada di otomatisnya ini ini ada otomatis disini ada besi lempeng tapi ini sudah berkarat dan rontok jadi dia walaupun ditutup rapat dia tetap tidak mau menyala ya tetap tidak mau menyala karena besi lempengnya disini sensor besi sensor ya sensornya disini itu udah berkarat dan rontok nah ini enggak usah enggak usah dibawa ke teknisi dulu atau tukang servis karena ini bisa kita akalin sendiri ini walaupun ditutup tidak mau nyala ini solusinya ini kita ganti dengan ini besi magnet ya besi magnet kita lihat ya kita coba nih kita coba di sini nah dia berputar kan walaupun dia tidak ditutup dia berputar kita pakai besi magnet ini magnet besi dari kelambu nyamuk ya magnet atau magnet apa aja nah tapi ini ada bahayanya karena ini sistem menyalai sistem pabriknya karena kalau pabriknya sistemnya adalah dia tertutup baru dia berputar kalau dibuka dia akan mati tapi ini dibuka dia tidak mati ini berbahaya untuk anak kecil jadi kalau kondisi seperti ini mesin cucinya harus ditunggu atau diawasi ya karena kalau ada anak kecil membuka ini dan masuk ke dalam ini berbahaya karena dia bisa berputar dan ini putarannya sangat kuat Oke semoga bermanfaat selamat mencoba selamat menikmati